Kita membolehkan sebuah jatah kebanggaan di lembar sejarah manusia, wahai lahir yang rindu kemenangan. Kita membolehkan sebuah jatah kebanggaan di lembar sejarah manusia, wahai lahir yang rindu kemenangan. Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya sebuah jatah kebanggaan? Itu sudah jadi narasi yang beredar pada pejabat publik, misalkan-merekan pejabat publik mengizinkan tiga priode penundaan pemilu. Nah kamu berasumsi, gak boleh kamu. Mas Jumsi itu hal-hal karena ketidakjelasan dari istana. Di jauh Presiden sudah bilang pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024, tapi setiap kembali lagi. Jadi apakah benar data itu disampaikan atas keinginan siapa? Kita minta jawaban tegas hari ini. Nah, kerasi ke depan. Bahwa kamu tuh nanti dengan istrimu, pacarmu aja bisa beda pendapat. Ini sudah perlu untuk berklaim. Tapi Bapak ini pejabat publik Pak. Lah, ya sepertinya saya punya anak juga mahasiswa. Jadi jangan, kalian tuh jangan emosional. Kalian dengerin juga. Jadi saya mau bilang, kita itu beda pendapat silahkan. Kamu pasti beda pendapat. Nanti dengan istrimu pun kalau nikah, kau bisa pendapat. Tidak harus berantam. Saya sepakat Pak, kita mungkin beda pendapat di dalam demokrasi. Tapi Bapak pejabat publik, Bapak harus mempertanggungjawabkan big data itu pada kita semua. Sepakat, Tuan-Tuan. Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya sepakat kalian? Itu sudah jadi narasi yang beredar pada pejabat publik. Seakan-akan pejabat publik mengizinkan tiga priode penundaan pemilu. Nah, kamu berasumsi. Tidak boleh kamu berasumsi. Asumsi itu adalah karena ketidakjelasan dari istana. Presiden sudah bilang, pemilu tetap tanggal 14-14 Februari 2024. Jadi apakah benar big data itu disampaikan atas keinginan siapa? Kita minta jawaban tegas hari ini. Saya bilang, saya yang ngomong. Tidak ada yang lain. Jadi pejabat publik sedang mengizinkan Pak Jokowi untuk ini atau bagaimana, Pak? Tidak. Saya hanya menyampaikan ini ada data begini. Kita minta kebukaan big data aja, Tuan-Tuan sepakat. Sepakat! Ya, kalau sepakat kalau saya nggak sepakat kan boleh, kan? Kita boleh beda pendapat nggak? Ya, itu tujuan kami sekarang untuk menuntut Bapak untuk segera sepakat. Ini aspirasi dari masyarakat Indonesia. Lirin, kamu anak muda. Kamu nggak berhak juga menuntut saya. Karena saya juga punya hak. Tapi saya memberitahu. Kami, sebagai mahasiswa Universitas Indonesia hari ini melaksanakan aksi simbolik dengan membawa bendera kuning, poster, serta banner yang bertuliskan turut berdukacita atas wafatnya, atas meninggalnya demokrasi di UI dan Indonesia. Wacana atau narasi tersebut adalah implementasi atau elaborasi dari dua hal. Yang pertama, terkait statuta UI yang saat ini masih bermasalah dan prosesnya tidak pernah melibatkan semua unsur yang ada di Universitas Indonesia termasuk mahasiswa. Dan yang kedua, adalah wacana penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan Presiden yang digulirkan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Maka dari itu, kami menyatakan mosi tidak percaya pada Rektor Arikuncoro dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih telah menonton!